Oh, halo, nama ku Arief. Welcome to sharing session. Jadi, minggu lalu gue udah bahas tentang rima dalam bahasa Indonesia. Mereka terbagi dua kan? Rima berdasarkan tempatnya dan rima berdasarkan bunyinya. Minggu ini gue akan bahas rima dalam bahasa Inggris. Rima dalam bahasa Inggris hampir sama kayak bahasa Indonesia. Mereka terbagi dua juga, yaitu rima berdasarkan tempatnya dan rima berdasarkan bunyinya. Untuk rima berdasarkan tempatnya, kurang lebih hampir sama kayak bahasa Indonesia. Untuk foto auditannya, bisa dilihat di sini, rima bergantung pada letaknya terbagi lima. Nah, minggu ini gue akan fokus ke rima berdasarkan bunyinya. Rima berdasarkan bunyinya dalam bahasa Inggris terbagi enam. Yang pertama ada perfect rhyme, kemudian ada family rhyme, terus ada additive rhyme, and then subtractive rhyme. Ada assonance rhyme, yang terakhir adalah consonance rhyme. Berhubung ini akan sangat detail, episode ini gue akan fokus di perfect rhyme dan family rhyme. Nah, kita mulai dari perfect rhyme. Perfect rhyme ini ada tiga karakteristiknya. Pertama, suara huruf vokalnya sama. Kedua, kalau ada huruf konsonan setelah huruf vokalnya, hurufnya sama. Yang terakhir adalah suku kata pertamanya berbeda. Contohnya, blood sama mud. Nah, kalau kita perhatiin, blood dan mud itu suaranya sama-sama E. Jadi, blood and mud sama-sama E. Jadi, suara vokalnya sama. Kedua, huruf konsonannya sama-sama D. Jadi, blood dan mud. Huruf konsonannya sama-sama D, kan? Dan yang terakhir adalah suku kata pertamanya beda. Dimana kalau blood itu BL, dan mud itu cuma M aja. Oke? Selanjutnya, family rhyme. Family rhyme, karakternya hampir sama kayak perfect rhyme. Bedanya di karakter nomor duanya. Yaitu, huruf konsonan setelah huruf vokalnya bisa berbeda. Jadi, dengan adanya berbedanya huruf konsonannya ini, bisa menambah variasi rhymenya. Tapi, huruf konsonan yang berbeda, gak bisa sembarangan. Huruf konsonannya harus berkaitan. Atau masih ada persamaan suaranya. Makanya disebut family rhyme. Nah, family rhyme ada tiga jenis konsonan yang bisa digunakan. Pertama, plosive. Kedua, friction. Ketiga, nasal. Sekarang gue jelasin satu-satu ya. Pertama, kita mulai dari plosive. Plosive itu, huruf konsonan yang suaranya meledak-ledak. Jadi, kayak P, C, K. Nah, di family rhyme itu, disebut family karena suaranya sama. Dan ada dua jenisnya. Ada suara tipisnya, dan suara tebelnya. Jadi, pertama yang di plosive, itu ada huruf P, kemudian ada C, kemudian ada G. Nah, untuk suara tebelnya, jadi B, D, dan G. Contohnya, blood rub. Gitu. Atau, up mud. Jadi, suara vokalnya masih sama. Cuman konturan belakangnya berubah. Masih sama, sama plosive. Gitu. Oke? Kemudian, ada friction. Friction itu, suaranya yang F. Jadi, di friction itu, ada suara F, ada S, ada S, ada S, ada C. Untuk yang tebelnya, jadi V, Z, Z. Ada S, dan yang terakhir ada J. Contoh gampangnya, kalau bahasa Inggris itu, kata-kata yang digunakan adalah love. Love itu, untuk perfect rhymenya, above, ya kan? Atau, dove. Nah, dengan menggunakan familiar rhyme ini, kita bisa jadi love, terus rough. Atau, love, jadi crush. Jadi, dengan familiar rhyme ini, kita bisa menambah variasi rima kita. Yang terakhir adalah nasal. Nasal ini, yang suaranya berdengung di hidung. Misalkan kayak, M, N, N. Jadi, huruf-hurufnya adalah, M, atau N, atau N. Contohnya, drum, sun, hung. Itu masih satu rima semua. Ini disebutnya family rhyme. Nah, lo pasti bingung kan, kok banyak banget hurufnya? Tenang aja. Gue udah siapin table buat kalian. Ini bisa dilihat di sini. Kalian bisa screen grab sekarang. Atau di save. Ini adalah kunci untuk family rhyme. Oke, jadi dua itu dulu di episode ini. Kalian latihannya, coba dengerin lagu bahasa Inggris. Cari lirik yang menggunakan family rhyme gini. Ini seru banget sih. Banyak yang dipakai soalnya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Atau kalau mau ngobrol langsung, bisa follow gue di Instagram. At Irshadi Arief. Oke, kita ketemu minggu depan ya. Bye! 5, berdasarkan bunyinya, dibagi 6.